Kita keberita lainnya Saudara, Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko menyayangkan pernyataan kontroversial anggota Komisi 7 Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, soal sulitnya meminta sarung kepada Pertamina. Dasko menganjurkan Ramson agar meminta sarung padanya. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku tidak tahu soal adanya sarung yang dilontarkan anggota Komisi 7 Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, kepada Dirut Pertamina. Dasko mempertanyakan tujuan Ramson yang meminta sarung kepada Pertamina. Ia menyebut akan menegur Ramson dan memberikan 2.000 sarung kepada Ramson. Sarung minta sama gue aja bilang, ntar gue kasih sarung. Berapa minta dia? Gue kasih 2.000 sarung aja. Anggota DPR Komisi 7 DPR Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, langsung jadi sorotan setelah meminta sedekah sarung saat rapat dengar pendapat bersama Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Pertamina, Nasir menyinggung soal sedekah Pertamina yang menurutnya kurang hingga menyebabkan mengalami insiden kebakaran kilang minyak. Bulan puasa, ramadhan berkah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gandum tadi, banyak doa, kurang sedekah, ya impaknya mungkin kurang bu. Nah mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Ditambah lahir dan batin. Mudah-mudahan selesai. Pernyataan Nasir soal sedekah Pertamina kemudian disambut oleh anggota DPR Fraksi Gerindra, Ramson Siagian. Ramson mengaku turut merasakan di periode saat ini. Ramson menyebut sulit mendapatkan bantuan sarung untuk masyarakat di dapilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Gajir bicara soal amal. Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA Ibu Lirut langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa. Katanya harus ke Pak Erik semua gitu. Ini ada udah aman. Iya. Makasih Pak Ketua. Bukan Pak Erik, Pak. Pak Eri maksudnya, Pak. Pak ini Menteri BOMEN. Bukan Pak Eri ini, bukan. Katanya dikoordinasikan menek BOMEN semua. Kalau periode kemarin, saya WA eh tau-tau udah dikirim ke Pekalongan sama pemalang 2.000 sarung. Periode kemarin, waktu beliau masih baru di rut. Makasih Pak Ketua. Rapat dengar pendapat DPR dengan Pertamina di gelar selasa kemarin. rapat membahas soal insiden kebakaran kilang minyak Dumai. Tim Liputan, Kompas TV.